Momen tahun baru Imblek membawa rejeki tersendiri bagi Aibda Mohamad Irfan, anggota polres Singkawang yang dikenal berjiwa sosial. Aksi sosial yang kerap dilakukannya dalam membantu orang-orang susah mendapat ganjaran di momen Imblek ini. Seorang lansia dengan kondisi ekonomi kurang mampu, rela menyisikan uangnya dan memberikannya kepada Aibda Mohamad Irfan sebagai angpau di momen Imblek ini. Melihat hal tersebut, Mohamad Irfan yang akrab di sapa Pak Irfan ini berusaha menolak pemberian tersebut. Namun lantaran takut mengecewakan lansia tersebut. Mohamad Irfan lantas menerimanya meski dengan begitu berat hati. Hubungan Irfan dan lansia tersebut memang sudah sangat dekat bagaikan orang tua dan anak. Lansia itu Irfan katakan adalah orang kurang mampu yang ia bantu. Aibda Irfan mengatakan terharu hingga ingin menangis. Tak menyangka rejekinya datang dari orang yang tak diduga. Mengingat lansia ini adalah orang yang tidak mampu. Ia juga menceritakan kalau lansia ini sering ia bantu bawa ke rumah sakit. Aibda Irfan juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan tentang kesehatan dan rejek yang lancar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.